Matthew 8, 10 Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel Oke, shalom selamat malam menyambung seri tentang iman Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai ukuran iman Dan tadi ayat yang pertama tadi kita baca adalah kejadian pada waktu Yesus menyembuhkan anak seorang perwira Di mana perwira itu melarang untuk Yesus datang Dan perwira itu berkata, cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh Dan kemudian Yesus terheran dan Yesus berkata, di antara sekian banyak orang Israel belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini Di sini nampak ada suatu ukuran iman, ada iman yang besar dikatakan seperti itu Dan dalam video ini saya akan melihat, kita akan sama-sama belajar mengenai ukuran iman Ayat yang lain dalam Matthew 15 ayat 28 Ini cerita yang lain pada waktu itu Yesus menyembuhkan seseorang juga dengan mujizat Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh Itu peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan bagaimana iman yang dimiliki pada seseorang Membawa dia pada kesembuhan Dan Yesus berkata bahwa imanmu besar Kepada perwira itu, kepada orang-orang yang bersama dengan dia berkata Belum pernah aku jumpai iman sebesar yang ada pada perwira ini di antara orang Israel Jadi di sini kita melihat bahwa iman ada ukurannya Ada satu iman yang besar, ada iman yang kecil Dan kalau kita tahu dalam firman Tuhan di dalam Matthew 17 ayat 20 dikatakan Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab itu aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Ini ukuran yang sangat kecil, biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung itu akan pindah dan bagimu tidak ada yang mustahil Di sini nampak lagi bahwa di sana ada iman yang dikatakan sebesar biji sesawi Tetapi bisa memindahkan gunung Tadi di awal kita sudah bilang bahwa ada perwira yang mempunyai iman yang besar Sehingga hambanya sembuh Ada ibu yang Yesus katakan imanmu besar Sehingga anaknya sembuh sesuai dengan imanmu Di sini kita lihat bahwa iman yang besar maupun yang kecil Sebenarnya tidak menjadi masalah Bukan itu yang menjadi standarnya Memang Allah membedakan ada iman yang besar, ada iman yang kecil Tetapi Yesus berkata bahwa kalaupun imanmu sebesar biji sesawi yang sangat kecil Itu bisa memindahkan gunung, kata firman Tuhan Jadi di sini saya ingin memperhatikan bahwa memang ada iman yang besar, ada iman yang kecil Tetapi bukan itu yang terpenting Bukan itu yang terpenting mengenai berapa besarnya ukuran iman kita Tapi dalam firman Tuhan dikatakan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga berpikir begitu rupa Untuk menguasai ukuran iman kita Dalam Roma 12 dikatakan seperti ini Berdasarkan kasih karunia yang diadugrahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Ayat ini sudah sangat sering saya ambil Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman Tidak masalah iman kita besar atau iman kita kecil Tapi yang penting kita menguasai diri menurut iman Ukuran iman yang ada pada kita Dikatakan Yang dikatakan Allah kepada kamu masing-masing Jelas sudah aku Iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung Iman yang besar membuat hamba perwira tadi sembuh Iman yang besar membuat anak dari ibu tadi sembuh Dan terjadilah sesuai dengan imanmu Kata firman Tuhan kita harus menguasai diri sesuai ukuran iman kita masing-masing Tidak masalah iman kita besar atau kecil Yang penting kita menguasai diri sesuai ukuran kita masing-masing Dan dari sini kita sudah melihat bahwa iman memang ada yang besar ada yang kecil Tetapi dalam firman Tuhan bukan itu yang terpenting Yang penting bagaimana kita menguasai diri sesuai dengan ukuran iman Dan satu hal lagi yang terpenting dalam iman adalah Kita harus menjaga supaya iman kita tidak menjadi lemah Jadi di sini bukan iman besar atau iman kecil Tetapi iman yang kuat atau yang lemah Dan Yesus mengajarkan bahwa supaya kita menjaga Jangan sampai iman kita menjadi lemah Kita lihat ayat yang Roma 4 ayat 19 dikatakan Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Ini cerita itu waktu itu Paulus menceritakan tentang Abraham Bagaimana Abraham walaupun di usia tua Dia tidak menjadi lemah imannya Dia tetap percaya dengan perkataan firman Tuhan Bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasti di laut Dan dikatakan imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah telah tertutup Jadi bukan masalah berapa besar ukuran iman kita Mari Anda kuasai ukuran iman kita masing-masing Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan Tapi yang terpenting adalah kita harus menjaga Supaya iman kita tidak menjadi lemah Jadi kalau kita bicara soal iman Yang terpenting adalah bagaimana iman kita tetap kuat Tidak berapa penting berapa ukurannya Tapi yang terpenting mari jaga supaya iman kita tidak menjadi lemah Gitu ya Dalam apa itu namanya Roma 14 ayat yang pertama Di sana Paulus juga mengajarkan Terimalah orang yang lemah imannya Tanpa mempercakapkan pendapatnya Jadi dari sini memang kita harus saling mendalima satu dengan yang lainnya Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan Supaya setiap iman kita menjadi kuat Bukan berapa besar ukuran iman kita Tapi jaga supaya iman kita tidak menjadi lemah Karena sesuatu keadaan Karena unsur waktu Karena suatu pengharapan yang kita tidak Yang kita rasa tidak pernah muncul Tapi mari melandaskan iman kita Supaya iman kita tetap teguh berdiri di atas dasar firman Tuhan Jaga iman kita supaya tidak menjadi lemah Seperti halnya Abraham tadi Dia menjaga imannya tidak lemah Gitu ya Bukan iman yang besar atau iman yang kecil Iman yang kecil pun mampu memindahkan gunung Tapi yang terpenting miliki iman yang kuat Miliki iman yang tidak menjadi lemah Gitu ya Dan anda pasti ingat cerita dalam firman Tuhan Pada waktu itu Paulus Mendarat di pulau Malta Setelah dia perjalanan Kalau tidak salah perjalanan terakhir menuju Roma Setelah kapalnya mengalami banyak masalah Dan kemudian dia mendarat di Apa sih namanya Dia terdampar di Kepulauan Malta Di sana Dan pada waktu dia membakar Apa sih api ungun Dan mengambil ranting-ranting Kemudian ada sekor ular Mengigit tangan Paulus Gitu ya Kita akan lihat ayatnya dalam Kisah Rasul 28 Ayat yang ketiga Dikatakan Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting Dan meletakkannya ke atas api Keluarlah sekor ular beludak Karena panasnya api itu Lalu mengigit tangannya Dan kemudian orang berkata bahwa Wah Paulus ini Walaupun dia terselamat dari Laut Tapi di darat Dia akan Dibinasakan juga oleh ular Tetapi ternyata setelah berapa lama Paulus hanya mengibaskan tangannya Dan tidak terjadi apa-apa Pada dirinya Orang melihat bahwa Paulus sebentar lagi akan mati Tetapi tidak terjadi dengan apa-apa Itu menunjukkan iman seseorang Itu menunjukkan iman Paulus Yang sangat teguh Iman Paulus yang Apa sih namanya Tetap kuat Sehingga dia tidak digoncangkan Dengan apapun juga Tentunya Anda dan saya Mempunyai ukuran yang berbeda Jangan coba-coba Kalau Anda digigit ular Terus Anda membiarkan begitu saja Segera Anda berangkat ke dokter Segera Anda selesaikan Siapa tahu ada racun yang keras di sana Betul Karena kita dan Paulus Berbeda ukuran imannya Tapi yang terpenting adalah Miliki iman yang kuat Jaga supaya iman kita Tidak lemah Karena faktor waktu Karena faktor keadaan Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan Lebih daripada yang kita doakan Dan kita pikirkan Karena dia Allah yang menyertai kita Karena dia Allah yang menolong kita Percaya dengan setiap firman Tuhan Dan Allah berjanji Bahwa setiap perkataan Yang keluar dari mulut Allah Tidak pernah kembali dengan sia-sia Letakkan iman kita Di atas dasar firman Tuhan Dan iman itu Tidak akan pernah goyah Dan iman adalah dasar Untuk melakukan sesuatu Yang kita percayai Melalui tindakan nyata Dari sebuah iman Di sanalah iman itu Menjadi hidup Jelas sudah ku Tidak masalah Berapa ukuran iman Anda Yang penting miliki iman yang kuat Jangan biarkan iman Anda menjadi lemah Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati